Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan wa syukranillah Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba' Apa kabar teman-teman SD Lab School VUMJ Khususnya Ananda kelas 1 SD Lab School Semoga teman-teman semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat Nah teman-teman berjumpa lagi dengan Pak Rizal dalam pembelajaran Al-Islam Bab 4 materi tentang Toharroh Nah kali ini kita akan pelajari tentang bersuci dari najis dan tata cara beruduk Nah teman-teman sudah tahu apa itu bersuci? Nah malah yang bersuci dalam Islam disebut apa? Dan apa itu najis? Nah baik teman-teman Ikuti terus agar teman-teman bisa memahami pembelajaran dengan lengkap Dan teman-teman bisa mempraktikan di rumah Nah baik teman-teman Nah hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasarnya Kompetensi dasar yang pertama adalah mengetahui pengertian bersuci Yang kedua dapat menyebutkan contoh-contoh najis Dan yang ketiga siswa dapat menyebutkan cara membersihkan benda dari najis Nah oke langsung saja sebelum kita belajar Mari kita awali dengan berdoa Agar pembelajaran hari ini bisa kita pahami dan diberi keberkahan oleh Allah SWT Ayo teman-teman berdoa semuanya Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warduqani fahma Artinya Aku rela Allah Tuhanku Islam agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah pemahamanku Amin Nah Itu adalah lafal doa sebelum belajar Nah materinya Teman-teman harus mempelajari Mengenal najis beserta cara mensucikannya Yang kedua Mengetahui tata cara berudu Dan yang ketiga Macam-macam air Nah Ini adalah Mengenalkan materi tentang Toharo Ya Disimak baik-baik teman ya Nanti teman-teman Harus Bisa Mempraktikkan di rumah Nah Selanjutnya Selanjutnya Kita harus mempelajari tentang dalil pokok Tentang bersuci dari najis dan tata cara berudu Ayo kita baca bersama-sama di rumah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha yuhibbut Tawwabina wa yuhibbul mutatohhirin Yang artinya Yang artinya Sungguhnya Allah Menyukai orang-orang yang berpobat Dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri Quran surat al-Baqarah ayat 2-12 Jadi Ternyata Allah sangat menyukai Orang-orang yang Mensucikan diri Nah Mensucikan diri seperti apa Kak Rizal? Yang pertama Banyak Itu berudu Mandi dengan bersih Nah Ya Tawwabina wa yuhibbut Adalah Melakukan sesuatu Atau Membersihkan diri Dari pakaian Dari tempat najis Dan hadas Bisa kita Menghilang hadas kecil Dengan berudu Bertayamum Kalau tidak ada air Ya paham ya teman-teman Ini adalah dalil pokoknya Innallaha yuhibbut Tawwabina wa yuhibbul Mutaqahirin Sadaqallahul adzim Oke Baik teman-teman Kita lanjut lagi Ke materi selanjutnya Oke Ayo Mengamati Amati dan pahami Gambar berikut ini Wah Gambar apa ini teman-teman? Mungkin di rumah tahu ya Ini adalah gambar Tanah Nah tanah ini Apa ya? Tanah ini termasuk Alat Untuk Bersuci Ya Menghilangkan apa? Najis Nah paham ya? Kalau tidak ada Najis apa yang menggunakan tanah? Teman-teman Harus belajar Dan Jawaban Kak Rizal Nanti ada Di materi selanjutnya Selanjutnya Gambar apa ini? Nah Ini adalah Gambar Seekor guguk ya Nah Yang mengenai tangan Apabila Kita terkena dengan Air liur anjing Nah itu termasuk apa teman-teman? Nah itu Akan kita pelajari Di hari ini Oke Selanjutnya adalah Ini gambar apa ya? Kok lucu sekali ya? Nah ini termasuk Najis teman-teman Ini adalah Kotoran manusia Yang Kak Rizal Sudah modifikasi Menjadi Unyu-unyu ya Ini namanya Tingja Kotoran manusia Itu Pup Istilahnya Ya Ini harus kita Cara Mengetahui Mengetahui Dan cara Membersihkannya Ini termasuk apa teman-teman? Iya Termasuk Najis Oke Lanjut saja Pengertian Najis Apa yang dimaksud Dengan Tohoro Dan Najis Apakah teman-teman Di rumah Sudah tahu Apa yang dimaksud Dengan Tohoro Dan Najis Oke Kita akan bahas Nah Tohoro Itu disebut Dengan Bersuci Atau Bersih Nah Jadi nama lainnya Adalah Tohoro Nah Teman-teman Sedangkan Najis Adalah Kotoran Yang menjadi Sebab Terhalangnya Seorang Untuk Beribadah Jadi kita Terhalang nih Akibat Ada Najis Yang melekat Di anggota Pakaian Atau anggota tubuh Kita Atau pakaian Kita Itu akan Terhalang Jadi kita harus Angapain dulu Kita harus Bersihkan dulu Baru kita Melaksanakan Ibadah Nah Selanjutnya Nah Yang tadi ya Jadi Pengertian Bersuci Adalah Mensucikan Diri Dari Hadas Dan Najis Teman-teman Sekarang Belajar Tentang Najis Jadi Bersuci Adalah Mensucikan Diri Dari Najis Itu disebut Dengan Tohoro Ya Bersuci Disebut Dengan Tohoro Oke Selanjutnya Hadas Adalah Kondisi Tidak Suci Seorang Muslim Yang Menyebabkan Terhalangnya Untuk Melakukan Ibadah Nah Untuk Pelajaran Tentang Hadas Teman-teman Belum Mempelajarinya Nanti Teman-teman Sudah Duduk Di Kelas 4 Kelas 5 Dan Kelas 6 Itu Kalian akan Mempelajari Tentang Hadas Hadas Itu Ya Nanti Kalian akan Mengetahuinya Tentang Bagaimana Kok Ibu Saya Tiba-tiba Dia Tidak Sholat Nah Itu Adalah Kondisi Berhadas Ya Nah Ini Teman-teman Mungkin Sudah Bisa Menjawabnya Karena Kak Risal Sudah Mengajarkan Kepada Kalian Ya Nah Kita Lanjut Lagi Ke Materi Tentang Wah Ada Yang Tahu Ini Teman-teman Apa Si Itu Cara Mensucikan Najis Bagaimana Caranya Ada Yang Tahu Enggak Nah Langsung Saja Bagaimana Cara Membersihkan Atau Menucikan Najis Nah Cara Membersihkan Najis Adalah Yang Pertama Kita Harus Tahu Najis Apa Dulu Yang Harus Kita Bersihkan Najis Ringan Najis Ringan Itu Nama Laini Adalah Muhaffafa Muhaffafa Najis Ringan Contohnya Apa Contohnya Adalah Ini Bayi Laki-laki Yang masih Kecil Di bawah Umur Dua Tahun Dan Belum Pernah Makan Atau Minum Kecuali Minum Air Asi Atau Air Susu Ibu Nah Oke Ini disebut Dengan Najis Ringan Atau Yang Nama Lainnya Najis Muhaffafa Bagaimana Cara Membersihkannya Najis Tersebut Nah Cara Membersihkannya Cukup Dengan Membersihkan Air Pada Tempat Yang Terkena Najis Sampai Basah Ingat Ya Teman-teman Hingga Tidak Sudah Bersih Terlihat Sudah Tidak Ada Air Kencing Bayi Laki-laki Tersebut Nah Teman-teman Yang Kedua Najis Sedang Apa itu Najis Sedang Najis Sedang Ini Contohnya Adalah Nah Apa Ini Kok lucu Banget Ih Nggak lucu Ini adalah Tinja Kazal Hanya Mendesen Aja Agar Tidak Terlalu Apa Yang Namanya Tidak Terlalu Menjejikan Ini adalah Tinja Disebut Dengan Kotoran Manusia Kotoran Hewan Nanah Bangkai Darah Nah Ini termasuk Termasuk Dalam kategori Najis Sedang Yang disebut Dengan Mutawas Bagaimana Cara Mesucikannya Kak Rizal Cara Mesucikannya Adalah Dibasu Dengan Air Yang Suci Hingga Hilang Bau Dan Bentuknya Paham Dibasu Dengan Air Yang Suci Hingga Hilang Bau Dan Bentuknya Ini adalah Najis Sedang Yang disebut Dengan Mutawas Sitoh Ingat Selanjutnya Najis Berat Waduh Apa itu Najis Berat Ada yang Tahu Teman-teman Contohnya Apa Najis Berat Ini Nama Lain Yang Adalah Mughal Lodoh Yaitu Najis Yang Terkena Air Liur Anjing Itu Bisa Juga Anjing Bisa Babi Keturunannya Itu Termasuk Najis Yang Berat Jadi Mesucikannya Juga Butuh Ilmu Butuh Pengetahuan Yang Besar Yaitu Dengan Cara Dicuci Sebanyak Tujuh Kali Ya Dengan Apa Dengan Air Dengan Air Sebanyak Duk Kali Dan Salah Satunya Boleh Dengan Debu Atau Tanah Yang Suci Itu Cara Mensucikannya Mungkin Teman-teman Sudah Bisa Memahami Bagaimana Cara Bersihkan Najis Yang Pertama Kita Belajar Najis Ringan Yang Keduanya Sedang Najis Berat Najis Ringan Disebut Apa Mughal Fafa Najis Sedang Disebut Apa Mughal Lada Tidak Menuliskan Materi Kalian Hanya Mengenal Najis Dan Cara Membersihkannya Belum Sampai Ke Pembelajaran Yang Tinggi Tapi Hanya Dasar Pengenalan Tentang Najis Dan Cara Membersihkannya Semoga Teman-teman Bisa Memahami Materi Hari Ini Diulang Ulang Ya Teman-teman Kita Akhiri Dengan Berdoa Sesudah Belajar Oke Kita Berdoa Bersama-sama Agar Ilmu Yang Kita Dapat Di Hari Ini Bisa Bermanfaat Mulai Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Arinal Hakkah Hakkaw Warduq Natiba'ah Wa Arinal Batila Batila Warduq Najtinabah Ya Artinya Ya Allah Tunjukkanlah Kepada Kepada Kami Bahwa Yang Benar Tampak Benar Dan Berilah Kami Kekuatan Untuk Mengikutinya Dan Tunjukkanlah Kepada Kami Bahwa Yang Salah Tampak Salah Dan Berikanlah Kami Untuk Menjamin Sekian Semoga Doa Kita Dijab Oleh Subhanallah Pembelajaran Hari Ini Tentang Bab Empat Tohara Bersuci Dari Najis Semoga Teman-teman Bisa Memahaminya Tolong Diulang-ulang Di rumah Tentang Materi Fiki Bab 4 Tohara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh